Inilah 9 jenis kodam pendamping yang perlu saudaraku tau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semuanya Bagaimana kabarnya semoga selalu dalam kemudahan dan kebaikan Amin Kali ini saya akan jelaskan 9 jenis kodam pendamping Yang mungkin sebelumnya saudaraku belum tau atau belum pernah tau Ya silahkan untuk saudaraku bisa simak baik-baik dalam video ini Baiklah langsung saja saya jelaskan satu persatu Yang pertama ada yang namanya kodam asmat Kodam ini biasanya diperoleh melalui proses pengisian energi atau wirid tertentu Dikenal untuk membantu dalam berbagai keperluan Seperti perlindungan diri, kebijaksanaan, atau kesuksesan Dan yang kedua ada kodam hewan Kodam hewan berasal dari tradisi tertentu Kodam ini terbentuk dari roh hewan yang dipercayai Memiliki kekuatan atau sifat-sifat khusus yang dapat membantu dari pemiliknya Misalnya roh harimau untuk keberanian Atau roh burung untuk kebebasan Seperti itu Dan yang ketiga ini kodam leluhur Kodam leluhur seringkali jendengan dengar Roh leluhur ini yang diakini tetap mendampingi keturunannya Untuk melindungi atau memberikan bimbingan spiritual Kepercayaan ini sering ditemukan dalam tradisi keluarga atau adat tertentu Seperti itu Dan yang keempat ini kodam jin Kodam dari golongan jin ini Yang diikat melalui ritual tertentu untuk membantu pemiliknya Jin ini dapat memiliki kemampuan khusus Seperti kekuatan fisik atau pengetahuan gaib Seperti itu Dan yang kelima kodam malaikat Diakini sebagai kodam pendamping dari golongan malaikat Yang memberikan perlindungan dan bimbingan spiritual Kodam ini biasanya diperoleh melalui doa-doa khusus atau praktik keagamaan Dan yang keenam ada kodam tanah Berasal dari elemen bumi Kodam ini dipercaya dapat membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan keberlimpahan materi dan kestabilan Dan yang ketujuh ada kodam air Berasal dari elemen air Dan kodam ini diakini dapat membantu dalam hal-hal yang berhubungan dengan emosi Kesehatan dan kesuburan Ada yang di kedelapan adalah kodam angin Berasal dari elemen angin Kodam ini dipercaya dapat memberikan inspirasi, kreativitas, dan kebijaksanaan Yang kesembilan atau yang terakhir Kodam api Berasal dari elemen api Kodam ini diakini membantu dalam hal-hal yang berhubungan dengan keberanian Energi dan semangat juang Itulah sembilan jenis kodam pendamping yang mungkin perlu saudaraku ketahui Jika saudaraku merasa mempunyai kodam pendamping Kira-kira jenis kodam apa yang saudaraku miliki Silahkan boleh komen di bawah ini Atau jika saudaraku ingin konsultasi dengan saya terkait dengan kodam pendamping Silahkan Saudaraku bisa hubungi nomor kontak saya yang ada di video ini Sekian dari saya Saya Kang Sutajat Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh